Kepala desa ini, mudah-mudahan baik wisata dari kabupaten, dari provinsi, bapak pusat, dan sudah bisa diri. Mudah-mudahan di kedatangannya bapak-bapak di sini bisa diinformasikan, bisa bermanfaat bagi kami. Ini kan sudah ada dasar-dasarannya, tinggal di peningkatannya. Karena dengan peningkatannya fasilitas yang disediakan, sistem pariwisata berarti meningkatkan ekonomi di sekitar masyarakat Tampunabalai. Jujur saja itu. Oke, perjalanan kita hari ini, kita sudah berada di desa Tampunabalai, Kecamatan Pasikola, Kecamatan Pasikola, Kecamatan Pasikola, Kecamatan Pasikola, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hari ini kita sudah berada di salah satu destinasi wisata desa Tampunabalai ini, namanya Pantai Tampunabalai. Tuhan saya sudah bersama dengan Ketua BPD Desa Tampunabalai, Pak Amsir. Kita akan berbincang soal bagaimana awal mula, terus yang kemudian orientasi pengembangan destinasi pantai ini hari ini dan masa-masa yang akan datang. Pak Amsir bisa dijelaskan ke kita, mungkin dikasih gambaran soal awal mula sehingga pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Muna ini. Terima kasih. 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 Pak Keto BPD tadi sudah memberikan gambaran ke kita soal bayangan-bayangan pengembangan ke depan, mungkin selain hal-hal tadi soal parkiran, terus yang kemudian pengembangan kawasan pantai di sini dan di daerah Wakawe, ada hal-hal lain mungkin yang mau dikembangkan, misalnya pembangunan gazebo atau hal-hal lain. Saya kira tetap, itu sudah ada programnya Pak Desa, pembangunan gazebo di sini kan baru sekitar 2 ini, di sana kan akan dibikin lagi di situ programnya ke depan, karena tapi tahun ini khususnya dia akan peningkatan ini tanggul wisata dulu, supaya pasirnya itu tidak mepik ke atas, supaya tetap turun di bawah, jadi gazebo-nya tetap di tingkatkan, makanya kan minta dukungan pemerintah juga ini, baik pemerintah daerah maupun pemerintah tingkat provinsi, supaya kita juga diperhatikan, karena selama ini jujur saja Pak, kita juga menikmati kemerdekaan itu seperti orang lain, karena kita selama ini hanya berdasarkan dana ADD, kalau sentuhan-sentuhan yang lain itu ada tingkat provinsi, masih belum ada, bukan belum ada, kurang, kita bilang belum ada itu siapa tahu sudah ada programnya, misalnya kebersihan jaman, ya itu sudah ada berapa kali, sudah dua kali ini dia berturut-turut, kita menambah jadi, untuk jamban masyarakat di sini itu sudah 90%, tinggal 10% itu yang belum, karena dari 10% itu karena ada masyarakat yang sudah baru bangun rumah, di situ terhitung, dari sampai hari ini, yang lain-lain itu mungkin, itu kita bisa lihat sendiri itu, ya peningkatan itu Pak Desa ini, kalau Pak Mardin ini, kita punya ke Pak Desa ini, Alhamdulillah, tidak semuanya juga masyarakat senang, tapi lebih banyak senang, karena, kalau kita menjalankan pemerintahan ini kan tidak stress persen, ada dukung dari seluruh masyarakat, tapi kalau sudah 80% kan berarti sudah bagus, sudah bagus, dan itu kan sudah terbukti, di samping program ini juga Pak Desa, dari dana desa itu sudah programkan bantuan masyarakat, misalnya di sini kan nelayan, penghasilan nelayan dan petani, jadi beliau itu setiap tahun dia bantu nelayan itu, untuk tahun ini 2024 itu, figurnya 5, perahunya 5 jadi 10, itu untuk pembang peningkatannya, terus kalau di bagian pertanian, ada bantuan pertanian, itu misalnya pagar kolektif, itu pagar kolektif, dari pagar kolektif itu bisa, yang selama ini kan, dari ketahanan pangan, terus ketahanan pangan itu kan ada, program kaupaten itu ada, misalnya jagung kuning, kalau kita lihat situasinya jagung kuning, karena baru-baru ini bukan tidak berhati, karena di sini tertumbuh dengan pemasaran, itu yang mengandungnya, sebenarnya kalau mau program itu, kalau pemasarannya bagus, masyarakat mau, dan ini terbukti tahun lalu, 2023 itu, pertama program pemerintah itu sudah jalankan masyarakat, hasilnya ada, tapi tidak bisa dipasarkan, itu yang jadi masalah, akhirnya kepala desa kemarin repat, kemarin sama kepala desa, sama masyarakat, kira-kira apa yang programnya, jadi saya bilang begini, kalau bisa itu, yang program ketahanan pangan itu ditanggukan dulu, dibagi saja, ada ketahanan pangan itu sebenarnya kan ada, tidak bisa pertanian, perikanan, petani, peternakan, jadi mungkin program peternak itu sekarang ini kan ada, program peternak itu kan selama ini tidak dianu, kita akan bikinkan bantuan kawat, kawat untuk supaya kandangnya, ternaknya masyarakat itu tidak berkeliaran, tinggal masyarakatnya, ya manfaatkan sebaik mungkin lahannya, karena itu sudah di, kita sudah bikin perdesnya juga itu, tidak bisa berkeliaran peternak masyarakat selesai dengan kambing, ini kan masih bebas ini, hanya karena kita ini masih beri kesempatannya Pak Camat untuk sosialisasikan itu aturan, karena baru-baru ini sibuk, Pak Camatnya sibuk, kepala desanya sibuk, akhirnya itu belum sempat, dan mudah-mudahan setelah pulang dari beliau ini, kemarin saya sudah kasih tahu bahwa, setelah pulang dari sana, tolong di konfirmasi sama Pak Camat supaya kita dudukkan itu, kita, aturan itu kita sampai ke masyarakat, mana yang diterima, mana yang tidak supaya kandang-kandang ini tidak berkeliaran seperti ini, karena kalau di sana programnya itu ada gedung serbaguna, itu programnya Ibu Dewi, tapi Pak Camatnya juga ini kan ada peningkatan pemuda, dia itu peningkatan pemuda, dia akan bikinkan lapangan bola voli, yang standar saja lah, misalnya dia, kemarin kita sudah sepakati itu bahwa dia akan fondasi, dan dia itu sudah kasih turun batu, sudah insya Allah, kalau ada umur panjang, 17 ini tetap akan dibanfaatkan itu barang, karena 17 kan tetap akan diadakan di buku kecamatan, apapun apa itu tetap desa induk yang berdiri di kecamatan ini tetap akan siap fasilitas yang dibutuhkan pada saat 17. Ini kalau sejak pantai ini dibangun, maksudnya tumbuh ini, yang datang di sini, biasanya puncak-puncak ramainya, biasanya hari-hari libur, atau misalnya hari-hari besar keagaman, atau apa biasanya? Kalau itu, kalau hari libur, ya betul, itu kita bisa lihat dari malam juga itu banyak kotoran lagi itu, karena banyak yang datang, terus yang datang ini bukan hanya masyarakat di sini, tapi kebetulan juga masyarakat TKT Tangga yang berbatasan sana, misalnya Todanga sana, batasan Munabuton, mereka juga sempat hadir di sini, bikin acara-acara kecil-kecilannya di sini, ya pola juga begitu, kalau ada juga anak-anak yang pendaikan kelas, atau kegiatan liburan, sekolah biasanya, baik dari TK maupun SMP, SMA, pola sana datang ke sini, mau bikin, apa namanya, tunggal dulu ke apa, kat, terkara mereka, karena itu memang dia lakukan. Kemarin itu dari TK pola, TK pola sama kapal sekolahnya, di sini, bikin hiburan di sini, apakah itu? Dia bimbing anak-anaknya, itu pakaian bagus-bagus buat dia, hanya dengan dokumentasinya, tidak ada, karena kita di desa sini, jujur saja kecuali ada Kepadesa ini kan, Kepadesa ini kan terbatas juga, kasihan. Kalau Kepadesa ini, inisiatif untuk membangun Kepadesa ini ada, semangat untuk membangun Kepadesa 168, dan ada, dan dia tidak, tidak anu yang penting program, dari 10% kegiatan visi-visinya tidak jalankan. Itu keuntungannya Pak Marini, maksudnya dia komitmen dengan apa yang sudah visi-visi. Terus yang kemudian, kalau biasanya kan destinasi wisata desa itu kan, tentu kita harapkan bisa menopang ekonomi masyarakat. Biasanya itu kan, kalau aktivitas wisata tumbuh di sini kan, biasa pedagang atau penjual dari desa sini bisa juga ada. Pada sisi itu bagaimana di sini kalau misalnya? Ah, iya betul. Kalau kita di sini jujur saja Pak, kalau setelah adanya ini, peningkatan pendapatan masyarakat, ada sehususnya di dekat-dekat sini yang punya case tuh, dari mungkin setiap hari itu, seharusnya lakunya mungkin 100-200, dia bisa meningkat sampai 400-an. Itu. Itu jujur saja itu. Makanya Pak Desa dia fokus di sini, karena peningkatan perekonomian harus punya pedagang di sekitar sini, karena mereka tidak mungkin bilang, aku beli di sana, entah apa kita beli aku di sini, di sini sudah disiapkan. Itulah yang peningkatan, justru itu Pak Desa punya semangat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi susunya di sekitar lokasi pariwisata sini. Oke, oke. Mungkin Pak Ketua yang terakhir ini, tentu kan dari pemerintah desa, terus BPD juga tentu punya harapan. Mungkin harapan terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, tentang secara khusus ini orientasi pengembangan wisata desa sini, dan secara umum orientasi pengembangan seluruh potensi desa di Lambelu ini kan, dari potensi perikanan, potensi pertanian, maupun potensi sumber daya manusia di sini. Bagaimana harapannya, Pak? Harapan kami ini kan begini, sudah ada dasar fondasi yang dibikin kepala desa ini. Mudah-mudahan baik wisata dari kabupaten, dari provinsi, maupun pusat, sudah bisa diri. Mudah-mudahan di kedatangannya bapak-bapak di sini, bisa diinformasikan, bisa bermanfaat bagi kami. Ini kan sudah ada dasar-dasarannya, tinggal di peningkatannya. Karena dengan peningkatannya fasilitas yang disediakan, sistem pariwisata berarti meningkatkan ekonomi di sekitar masyarakat Tampuna Balai. Jujur saja itu. Barangkali diskusi kita dengan Pak Ketua sangat luar biasa, dan sudah kita mendapatkan gambaran yang luar biasa tadi, tentu kita sangat berharap di masa datang, orientasi pengembangan potensi di semua desa, khususnya desa Tampuna Balai ini bisa berjalan maksimal. Tentu kan membutuhkan seluruh stakeholder, seluruh pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Dan tentu kita sangat berharap di masa datang, seluruh destinasi wisata tumbuh, seluruh potensi desa bisa berkembang, sehingga arah dan orientasi kesejahteraan masyarakat di desa-desa, Sulawesi Tenggara ini bisa kita wujudkan bersama. Amin. Terima kasih.